Tribunur Pantai Wonogoro di Desa Tumpakre, Jogocamata, Gedangan, Kabupaten Malang cocok untuk dijadikan destinasi wisata di Malang Selatan. Pantai tersebut terbilang baru atau mungkin masih asing di telinga para wisatawan apabila dibandingkan dengan pantai lainnya yang berada di Malang Selatan. Namun wisatawan yang mengunjungi Pantai Wonogoro cocok dijadikan spot foto yang instagramable terutama di bantaran sungainya. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Surya Malang. Lu, Lu, Isma ini silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila dapat saya sampaikan. Untuk menikmati wisata di Malang ini memang cukup terkenal dengan pantainya. Namun dari beberapa pantai ini ada cukup mungkin nama Pantai Wonogoro yang baru didengar oleh masyarakat. Karena memang pantai ini baru viral mungkin sekitar September 2023 silang karena adanya spot foto yang cukup instagramable dan bisa digunakan untuk mengambil video maupun gambar dan diunggah melalui media sosial. Viralnya Pantai Wonogoro ini juga turut mengundang banyak wisatawan tentunya untuk berdatangan dan ingin mencoba seperti apa mungkin spot foto yang enggak itu dan juga untuk di-upload ke media sosial. Dan tentu saja untuk menuju ke pantai sini juga cukup mudah diakses terutama untuk melalui jalur lintas selatan dari Kecamatan Bantur bisa saja langsung lurus dan menuju ke Pantai Wonogoro ini tepatnya ada di Desa Tumpak Rejok, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Bahkan untuk tiket masuk sendiri juga dikatakan cukup ramah di kantong di mana setiap pengunjung hanya dipatok seharga Rp10.000 untuk per orangnya. Kemudian untuk parkir sendiri juga cukup murah di mana untuk sepeda motor pengunjung hanya perlu membayar Rp5.000 dan juga untuk kendaraan roda empat seperti mobil pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang senilai Rp10.000. Untuk mengunjungi pantai ini Anda akan disajikan cukup pemandangan yang indah mulai dari bantaran pantai yang luas dan juga cukup bersih dan nyaman apalagi untuk tempat berlibur akhir pekan bersama keluarga tentunya di sana juga disediakan tempat makan ataupun warung yang menjual makanan dan minuman ringan dan sejumlah enam warung. Kemudian ada fasilitas lain yang diberupa toilet dan juga musola tentunya namun akhir-akhir ini memang pantai ini cukup dikatakan menurun setelah viral beberapa bulan yang lalu. Tetapi pantai yang dikelola oleh badan usaha milik desa dari desa Tumparujo sendiri itu terus berinovasi melakukan pengembangan fasilitas mulai dari penangkaran penyu ataupun susur sungai dan juga outbound. sehingga pengunjung nantinya diharapkan akan terus berdatangan dan mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Baik demikian rekan Adila yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.